Assalamualaikum Laskarang ada beres-beres Dimanapun ada berada Edisi kali ini edisi jalan-jalan Sambang kandang Jadi di video kali ini Saya akan menyambangi 2 pedet Yang waktu lahir ada masalah Jadi di video kali ini Kita akan ngobrol-ngobrol Disikusi tentang 3 kasus Yang pertama adalah mastitis Atau radang infeksi pada Ambing yang menyebabkan Susu dari seekor induk itu Berdarah dan terinfeksi bakteri Yang kedua adalah bagaimana Jika pedet yang lahir itu Mengalami kelemahan Gak mau nyusu, kakinya bengkok Badannya bengkok dan dia semacam cacat Lalu yang ketiga bagaimana Cara mensikapi jika Seekor induk sebelum melahirkan Itu dia jemam tinggi Padahal akan sekiranya melahirkan Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Peternak dan Nanti kita akan menjelaskan Kemarin kok bisa selamat semua Itu apa sih yang harus dilakukan Oke Sekarang ada brush brush Gimanapun ada berada Hari ini kita sambang kandang Sambang pejet Sambang rondo Stay tune Jangan lupa klik like, subscribe, comment Dan share video ini Halo Laskan arit brush brush Ini kita lagi sambang kandang Mari kita Yo jenengi sambang kandang Kita nyambangi kandang Jadi ada tiga kasus yang nanti Akan kita bicarakan Yang pertama adalah Tentang apa tadi ya Tentang sapi yang demam tinggi Ketika mau melahirkan Ini sangat teriskan Karena bisa menyebabkan Fatal death Atau kematian pada Pedet Pada fetus Lalu tentang Pedet yang lahirnya Kakinya bengkong Lemes Badannya miring Tidak simetris Dan Alhamdulillah Kita treatment Bisa sehat Nanti akan kita bahas Dan yang ketiga adalah Mastitis infeksi busuk Pada Rahim Eh sorry Pada ambing ya Ini pedet yang nanti akan kita bahas Ini Eh mari patah kecocok Ini salah satu pedet Yang dulu lahirnya Kakinya bengkong Kaki depan Nanti akan kita bahas ya Oke Laskar ngarit Tetap Jangan berpindah channel Don't skip-skip iklan Biar kita Semangat Sambil kita sambang-sambang kandang Sambil kita diskusi Jika ada pertanyaan Silahkan ditulis Di kolom komentar Jika pas Kita membuka Maka akan langsung kita Dijawab Jika sulit Akan kita Bahas Melalui video Jika sulit banget Silahkan Tanya di Simbah Google Oke Kita lanjut dulu Jalan-jalan Tuh Sekarang aja Berus-berus Dimanapun anda berada Ini Pak Haji Hatip Kurniawan Pemiliknya Si Rezeki Farm Kemarin kita mau membuat Konten tentang Jerami Tiba-tiba rasidil Dan ini masih Entek Sampai entek Sampai entek Saking repotin Nah Saya tak mencolot ya Laskar ngarit semua Ini Yang mana ini bos Oh beda ya Mencolot Terakhir Yang bawa demam Terus yang waktu itu Yang anaknya Yang masih Nis Bukan ini Oh pindah Oh Hampir lah Disana ya Oh iya Satu-satu Jadi Laskar ngarit Berus-berus Dimana Menada berada Jadi ini Kemarin Sapi ini Dan ini Pedetnya Itu dia Perkiraan 8 hari sebelum lahir Si sapi ini Mengalami Demam tinggi Tidak mau makan Suhunya 40 derajat Dinglang Mulur ya Ini induknya Nah Padahal Sapi Sebelum Lahir Atau dalam kondisi bunting Itu tidak boleh demam Lebih dari 3 hari Maka yang harus kita lakukan Adalah Segera menurunkan Demamnya dia Ini pedetnya Yang lahir Wanteng Jadi Waktu itu Kita sempat Melakukan 3 kali 3 kali injeksi ya bos Ya 3 kali injeksi Untuk bisa Ini anaknya Oke nanti kita lipat ini Si penceng Yang dulu lahirnya Kakinya bengkong Ya Kita bahas itu dulu Nah ini 3 kali injeksi Was karang hati semua Jadi untuk Segera menurunkan Suhunya si induk Agar si pedet ini selamat Maka kita harus Betul-betul hati-hati Dalam Melakukan tindakan Jadi 8 hari sebelum melahirkan Sapi ini demam tinggi Suhunya 40 derajat celsius Napsu makan turun Nafasnya terengah-engah Dan kita khawatir Anak gak bisa bertahan Ya Lalu Saat itu kita lakukan Treatment 3 kali injeksi Jadi ini yang perlu Dicatat oleh Laskar Ngarit Bahwa untuk Treatment Sapi itu Tidak cukup Sekali langsung sembuh Tetapi perlu Beberapa tindakan By case By gejala Yang kira-kira Dibutuhkan Ya Jadi sapi ini Kita injeksi Yang pertama penurun panas Yang kedua Penurun panas Dan antibiotik Yang ketiga penurun panas Antibiotik Dan vitamin Dan alhamdulillah Melalui Kehati-hatian Dan betul-betul Kita targetnya adalah Menyelamatkan induk dan anak Akhirnya sapi ini Babon ini Nah ini Yang sempat mengkhawatirkan pemilik Ini bisa melahirkan Dengan selamat Jadi Laskar Ngarit Yang harus dilakukan Ketika induknya sakit adalah Induk bunting tua Yang sakit adalah Segera panggil dokter Ya Lalu Diskusi Sama dokter Dengan wajib diskusi Menanyakan Perencana dari dokter itu apa Untuk melakukan Tindakan pengobatan Yang aman Bagi induk dan anak Jadi dokter akan Menyampaikan Planning pengobatannya Seperti apa Ya Jadi ojo Dokter Teko Nyuntik Gijarannya Jangan Tanya dulu Planningnya Seperti apa Aman Tidak buat kebuntingan Dan tolong disampaikan Bahwa pak dokter Target saya bagaimana Seekor induk dan anaknya Bisa sembuh semua Itu harus jenengan sampaikan Dan jenengan ikuti Skenario dari dokter Injeksi pertama Injeksi kedua Injeksi ketuka Atau Jika butuh Injeksi-injeksi yang lain Oke Jadi Kuncinya Jika sapinya jenengan itu Demam tinggi Pada saat Bunting tua adalah Panggil dokter Diskusikan Mintalah obat yang aman Untuk si sapi Dan si pedet Dan ikuti saran anjuran Serta kalau saya Menyarankan Berikan rumput hijauan segar Mineral dan air gula Oke Kita lanjut Jadi ini Induknya Laskarangarik semua Ini kualitas susunya Seperti ini Mantap Simetris Ini sapinya Sekarang alhamdulillah Sudah normal Sudah dilakukan Treatment pospartus Berhadap sapi ini Oke Kita lanjut ke Sapi yang Kemarin mas Titis Dan anaknya Bengkong Nanti juga akan kita Sampaikan Solusinya jika Terjadi ladang Dan infeksi Pada Air susu induk Ini bokong-bokongnya Sapi Enak mencolot Atau enak menunduk Yau untung Mana yang mau lahiran Ini Oh ini Ini ternyata Mau lahiran bos Pas sekarang ngarit Ini Satu bulan lagi Wih Itu vaginanya Purufanya Ini menyusui Ini mau melahirkan Alhamdulillah Semoga lancar Nah ini Ciri-ciri sapi bunting Bisa dengan lihat Klemis Kalem Tuh Simbok bunting Oke Lascar ngarit berus-berus Dimanapun Dia berada Ini Dulu Sapi Lahirnya Kasian banget Bos Jadi dia Kaki depan Itu Bengkong Nanti saya kirim fotonya Ini di persediaan depan Ini Bengkong ke depan Lalu bagian punggung Itu juga miring Bengkong Dia lahir lemes Dan seakan-akan Nggak mungkin bisa bertahan Sampai sekarang Sampai jumpa Sampai jumpa Lalu Yang harus dilakukan oleh peternak adalah Yang pertama Jangan panik Yang kedua Segera manggil dokter Minta diinjeksi Treatment untuk pedet Ada Kalau dokternya punya obatnya Bisa dilakukan Treatment untuk pedet Jadi biasanya disuntik vitamin Selenium Cyanocobalamin ATP Dan lain-lain Jadinya Tapi yang semula hampir mati Pedet ya Pedet yang semula hampir mati Setelah diberikan tindakan Injeksi Alhamdulillah Bisa seganteng ini Bos Oke Jadi Suportif Bersihkan kandang Pastikan menyusu kolostrum dari indok Dan berikan tindakan Atau ikuti skenario dari dokter Untuk melakukan pengobatan Pada pedet yang sakit Jadi pedet yang Memang mendesak Harus dilakukan injeksi Pas secara kelahiran Harus kita injeksi Supaya nututi Nanti saya kirim foto Dari Kondisinya Yang ketiga Sekarang-karit Jadi ini adalah Salah satu indukan Karena agenda kita adalah Sambang kandang Ini induan Yang sempat mengalami Tuh diprotes Mastitis Atau infeksi Pada ambing susu Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya adalah Susunya bengkak Kemerahan Bengkak Kemerahan Dan Jika diperas Susunya berwarna merah Bercampul sel darah Nah Mastitis ini Itu ada yang menular Ada yang tidak Jadi Kalau jenengan Sapinya Ketemu dengan momentum Ketemu dengan Kondisi Mastitis Laskar-karit Jika jenengan Ketemu satu momen Dimana Indoknya Sapinya jenengan itu Susunya bengkak Keluarnya Meringkil-meringkil Berwarna merah Ya Dan Kadang dia tidak Mau disusu Maka ini gejala dari Mastitis Itu sapi-sapinya pada lapar Nah Mastitis ini Jangan dibiarkan Apa yang harus jenengan Lakukan ketika Sapinya jenengan Kena Mastitis Yang pertama adalah Memanggil dokter Yang kedua Meminta dokter Melakukan pemeriksaan Yang ketika Meminta dokter Melakukan treatment Dan yang keempat adalah Yang saya sarankan Treatment ini bisa Sistemik Diinjeksi di paha Atau di leher Ya Ikuti Saran anjurannya Ada yang dua kali Selisih tiga hari Ada yang tiga hari Selisih masing-masing Tiga hari Jadi sembilan hari Disuntik Lalu yang jenengan Lakukan adalah Memerah Atau mengeluarkan Susu yang Busu ini Susu yang kotor Itu dilepaskan Apa Di perah Pagi sore Jadi dilakukan Pemerahan Dibuang susunya Sambil menunggu reaksi Kerja dari Obat yang kita berikan Nah biasanya Hari ketiga Keempat Kelima Sudah akan ada Perbaikan dari Kondisi si Air susu ini Jadi biasanya Mulai normal Ke arah kuning Lalu kembali ke putih Atau kalau kolostrum Dia masih cenderung Ke kuning Jadi Disini tadi Yang sempat kita Shoot Itu ada satu kondisi Dimana seekor indok Anaknya berusia Tiga hari Baru bisa dapat Kolostrum selama Tiga hari Si susu ini Infeksi Dirinya dia Ketika diperah Keluar darah Lalu sakit Dan gak mau menyusui Lalu kita lakukan Treatment Kita berikan Anti nyeri Analgesik Antipiretik Anti inflamasi Lalu memberikan Antibiotik Yang sangat Bagus Yang sensitif Terhadap Kasus-kasus Mas titis Long acting Jadi kita ulang Setelah tiga hari Dua kali injeksi Lalu kita sarankan Kepada pemilik Untuk tetap memberikan air gula Mineral Makanan hijauan Dibantu dicombor Plus Memeras atau membuang Air susu Pagi sore Dibuang Supaya apa? Supaya bersih Dan Alhamdulillah Agenda kita sambang Hari ini Kita telah membahas Tiga kasus Yang pertama adalah Demam pada seekor induk Yang kedua adalah Bagaimana jika Pedet kita sakit Ketika setelah lahir Dan yang ketika Apa yang harus dilakukan Ketika sapinya Terkena mas titis Dan mas titis ini Harus diwaspada Bahwa mas titis ini Menular Menular dari satu induk Ke induk yang lain Yang terutama pada Fase Bunting dan menyusui Oke Laskarangatet Berus-berus Dimanapun ada berada Sekian video dari saya Semoga sedikit Informasi dan sambang Kandang ini Bermanfaat bagi Jangan lupa Please like Subscribe Comment dan share Video ini Dan jangan lupa Tetap dukung Channel saya Dengan Don't skip-skip Iklan Biar kita tetap semangat Membuat konten video Sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Laskarangatet Berus-berus Semangat